Hinaklana. Bab seratus. Isi hati ketua Hoa Sanpei. Demi kebaikan anak Sian? Padahal Pengci adalah yang baik dan sopan, apanya yang kurang baik meski Pengci sangat giat belajar, tapi kalau dibandingkan Leng Hoa Tiong adalah seperti langit dan bumi, biarpun dia naik kuda selama hidup ini juga sukar menyusulnya, apakah ilmu silatnya tinggi mesti suami yang baik? Aku sih mengharapkan Tiong Ji bisa kembali ke jalan yang baik dan masuk kembali ke perguruan kita. Tapi dia suka yang baru dan bosan yang lama, dia gemar minum, arak, dan tingkah lakunya kurang baik, betapapun kebahagiaan anak Sian tidak boleh dikorbankan, mendengar ucapan Seng ibu guru itu, seketika Leng Hoa Tiong berkeringat dingin. Pikirnya, penilaian Sun Yau atas diriku memang tepat. Tapi, tapi bila aku dapat memperistrikan si Yau Sumo'ai, masakah aku bisa mengecewakan dia? Tidak, sekali-kali tidak. Terdengar Gakput Kun menghela nafas dan berkata pula, tapi usahaku toh percuma saja, bangsa cilik itu sudah kejeblos terlalu mendalam dan sukar menginsafkan dia, Apa yang kita bicarakan ini hanya sia-sia belaka. Sumo'ai, apakah kau masih marah padaku Gakujin tidak menjawab? Selang sebentar kemudian baru berkata, apakah kakimu kesakitan hanya luka luar saja? Sebulan-dua bulan saja tentu akan sembuh, sahut Gakput Kun. Aku dikalahkan bangsa cilik itu, aku tidak punya muka buat bertemu dengan orang lagi. Marilah kita berangkat pulang ke Hoasan saja, terdengar Gakujin menghela nafas, lalu suara derapan kaki kuda yang makin lama makin menjauh. Seketika itu pikiran Lengho Utiong menjadi kacau, ia merenungkan kembali percakapan kedua orang tua tadi sehingga lupa mengerahkan tenaga. Sekonyong-konyong arus hawa dingin menerjang tiba dari telapak tangan sehingga membuatnya menggigil, seluruh badan terasa kedinginan sampai merasuk tulang, lekas-lekas yang mengerahkan tenaga untuk menahan serangan hawa dingin itu. Saking tergesa-gesanya, tiba-tiba saluran tenaga di bagian bahu kiri terasa macet, terhalang dan tak bisa lancar. Ia menjadi gelisah dan mengerahkan tenaga terlebih kuat. Ia tidak tahu bahwa jalannya tenaga dalam itu harus mengutamakan kewajaran, dia meyakinkan Gipsing Tai Hoat berdasarkan apa yang terukir di papan besi itu, jadi belajar tanpa guru, tapi titik-titik penting yang terperinci sama sekali tidak mendapat petunjuk dari seorang guru yang mahir, maka caranya menjadi ngawur, semakin dia mengerahkan tenaga, semakin kaku dan macet. Mula-mula lengan kiri ikut kaku perlahan-lahan, menyusul rasa kaku menurun ke iga kiri, pinggang kiri, terus menurun lagi hingga paha kiri juga terasa kaku. Keruan dia sangat cemas, segera ia bermaksud berteriak, tolong tapi begitu bermaksud pentang mulut, terasalah bibirnya juga sudah kaku dan sukar bergerak. Pada saat itulah terdengar pula suara derapan kaki kuda, kembali ada dua penunggang kuda mendatangi. Terdengar suara seorang berkata, di sini banyak terdapat bekas-bekas tapak kuda, tentu ayah dan ibu tadi berhenti di sini, itulah suaranya agak lengsian. Keruan kejut dan girang pula hati lengho utiong. Katanya di dalam hati, kenapa siow sumuai datang juga ke sini lalu terdengar seorang lagi berkata, kaki suhu terluka, jangan sampai beliau mengalami apa-apa lagi, lekas kita menyusul ke sana mengikuti jejak kuda, jelas ini suaranya limpengci. Tiba-tiba agak lengsian berseru, hi, siow limcu, coba lihat, bagus sekali keempat orang-orangan salju ini, satu sama lain bergan dengan tangan, sekitar sini seperti tiada penduduk, kenapa ada orang main tumpuk orang-orangan salju di sini ujar limpengci. Eh, maukah kita pun membangun dua orang-orangan salju ajak lengsian dengan tertawa. Bagus, kita memikin satu laki dan satu perempuan, keduanya juga tangan bergandeng tangan, sahup pengci. Segera lengsian melompat turun dari kudanya, lalu mulai mengeruk salju dan ditimbun. Tapi pengci berkata pula, lebih baik kita menyusul suhu dan sunyo saja. Nanti kalau sudah bertemu beliau, beliau barulah kita main orang-orangan salju, kau selalu melenyapkan kesenangan orang, sahut lengsian. Meski kaki ayah terluka, tapi dia menunggang kuda, apalagi didampingi ibu, masakah khawatir diganggu orang? Tak kala beliau berdua malang melintang di dunia Kang Ho Dahulu, kau sendiri belum lahir, tapi sebelum kita ketemu suhu dan sunyo, rasanya tidak tenteram untuk main-main di sini, kata pengci. Baiklah, aku menurut kau. Tapi sesudah bertemu ayah dan ibu nanti kau harus menemani aku membuat dua orang-orangan salju yang bagus, sudah tentu, sahup pengci. Diam-diam Leng Ho Utiong mengakui ketulusan dan kepolosan hati Lim Pengci dengan jawaban yang bersahaja itu. Coba kalau dirinya tentu akan menjawab, baiklah, akan kita bikin orang-orangan salju secantik kau, terpikir pula olehnya jika dirinya yang diminta menemani Seng Sumo Ai untuk membuat orang-orangan salju, tentu tanpa menghiraukan urusan lain akan disetujuinya. Tapi Seng Sumo Ai justru menuruti kemauan Lim Sute, sedikit pun tidak menemanja, sama sekali berbeda seperti sikapnya padaku. Agaknya kesehatan Lim Sute sekarang sudah baik, entah siapakah yang telah melukainya tempoh hari, tapi Seng Sumo Ai telah menuduh diriku. Demikian pikirnya. Lantaran memusatkan pikiran mendengarkan percakapan Leng Sian dan Pengci sehingga melupakan badan sendiri yang kaku tadi. Siapa tahu dengan demikian justru cocok dengan ajaran Gipsing Tai Hoat yang mengharuskan pikiran tenang dan tidak gelisah. Dengan demikian rasa kaku kaki dan pinggangnya lambat laun menjadi berkurang. Tiba-tiba terdengar Gak Leng Sian berseru, baiklah, tidak jadi membikin orang-orangan salju, tapi aku mau menulis beberapa huruf di atas orang salju ini, seret. Ia terus lolos pedangnya. Kembali Leng Hoa Utiong terkejut dan khawatir, apa jadinya jika pedangnya menusuk dan menebas serabutan di atas badan kami berempat. Tapi sebelum dia sempat berpikir lagi, mendadak terdengar suara seret-seret berulang-ulang, Leng Sian telah mengukir beberapa tulisan di atas tubuh yang buntian yang berlapis salju tebal itu. Ujung pedangnya masih terus menggeser dan akhirnya sampai di atas badan Leng Hoa Utiong. Untung ukirannya tidak terlalu dalam sehingga tidak sampai tembus dan melukai mereka. Entah tulisan apa yang dia ukir di atas badan kami demikian Leng Hoa Utiong membatin. Cobalah kau pun menulis beberapa huruf, kata Leng Sian dengan suara lembut. Baik, jawab Pengci. Ia sambut pedang si nona, lalu ikut mengukir beberapa huruf di atas keempat orang-orang salju. Ia pun mengukir dari kanan ke kiri, mulai dari badan Hiang Bun Tian dan berakhir pada badan Leng Hoa Utiong. Leng Hoa Utiong tambah heran, entah tulisan apa lagi yang diukir Leng Sute dalam pada itu terdengar Leng Sian sedang berkata, Betul, kita berdua harus demikian adanya, lalu mereka terdiam sampai agak lama. Tentu saja Leng Hoa Utiong semakin heran, harus demikian apa? Biarlah nanti bila mereka sudah pergi dan racun dingin di tubuh YIM kau cu sudah bersih dipunahkan baru aku dapat merontok luar dari timbunan salju untuk melihat tulisan apa yang mereka ukir tadi. Tapi, ah tak bisa jadi. Begitu aku bergerak tentu timbunan salju akan rontok dan tak terlihatlah tulisan apa yang mereka ukir. Lebih-lebih kalau kami berempat bergerak sekaligus, tentu satu huruf pun tak bisa tahu lagi, selang sejenak pula, terdengar dari jauh ada suara derapan kaki kuda yang ramai, meski jaraknya masih jauh, tapi jelas menuju ke sebelah sini. Rupanya Pengci dan Leng Sian masih belum dengar. Leng Hoa Utiong dapat menaksir dari derapan kaki kuda itu sedikitnya adalah belasan orang. Ia pikir besar kemungkinan adalah anak murid Hoa San Pai yang menyusul tiba. Makin mendekatlah suara lari kuda-kuda itu. Tapi Pengci dan Leng Sian agaknya masih tidak menaruh perhatian. Leng Hoa Utiong mendengar belasan penunggang kuda itu datang dari arah timur laut. Dari jarak 1-2 li mereka lantas memencarkan diri, ada sebagian menuju ke jurusan barat, kemudian membelok dan sama-sama menuju ke sini, jelas mereka telah mengurung jalan lari Pengci dan Leng Sian. Mendadak terdengar Leng Sian berseru kaget, hi, ada orang datang menyusul terdengar suara mendesingnya dua anak panah, lalu suara kuda meringkik ngeri dan roboh. Dalam hati Leng Hoa Utiong menduga ilmu silat pendatang-pendatang itu tidak lemah, tujuan mereka juga keji. Dari jauh lebih dulu mereka memanah mati kuda-kuda Siaw Sumoai dan Leng Sute agar mereka tak bisa lari jauh. Sejenak kemudian belasan orang itu sudah mendekat sambil bergelak tertawa. Terdengar Leng Sian berseru khawatir sambil mundur selangkah. Lalu terdengar seorang di antara pendatang-pendatang itu bertanya, he he, seorang adik cilik dan seorang genduk, kalian ini murid siapa dan dari aliran mana cai he murid Hoa Sanpei bernama Lim Pengci, suciku ini sigak, sahuk pengci dengan suara lantang. Selamanya kita tidak saling kenal, mengapa tanpa sebab kuda kami dipanah mati murid Hoa Sanpei orang itu menegas dengan tertawa. Jadi guru kalian adalah Gak Sian Singh dengan julukan kuncuk yang segala dan telah kalah bertanding dengan bekas muridnya itu pengci lantas menjawab, kelakuan Leng Hoa Tiong tidak baik, berulang-ulang dia melanggar peraturan, maka setahun yang lalu dia sudah dipecat, dia ingin mengatakan bahwa kekalahan bertanding sang guru kepada Leng Hoa Tiong itu dapat dianggap kalah kepada orang luar dan bukan muridnya lagi. Genduk cilik ini sigak, pernah apanya gak tayuk yang buntanya orang itu pula. Peduli apa dengan aku dan perat Leng Sian dengan gusar. Kau telah memanah mati kudaku, lekas ganti, wah, melihat kegalakannya ini, besar kemungkinan dia adalah gundik gak putkun, kata orang itu sambil cengar-cengir. Serentak belasan orang kawannya ikut tertawa gemuruh. Mendengar kata-kata orang yang kasar itu, Leng Hoa Tiong membatin orang-orang itu pasti bukan dari kaum cengpe dan mungkin sekali akan membahayakan Suau Sumoai. Dalam pada itu pengci telah berkata, Suan adalah lociampu dari Kangau, kenapa bicara sekotor itu? Hendaklah tahu bahwa Suciku adalah putri kesayangan guruku, Oh, kiranya adalah putri gak putkun, Haha, sama sekali tidak cocok dengan kenyataannya, ujar orang tadi dengan tertawa. Seorang temannya lantas tanya, Loh to'ako, kenapa tidak cocok dengan kenyataan? Pernah kudengar orang bercerita, Katanya putri gak putkun sangat cantik, Terhitung nona paling ayu di antara angkatan muda, Tapi nyatanya sekarang cuma begini saja, Sahut loh to'ako tadi. Wajah genduk ini memang biasa saja, Tapi kulitnya putih, Dagingnya halus. Kalau ditelanjangi mungkin boleh juga. Hahaha, begitu belasan orang serentak tertawa riuh pula penuh maksud kotor. Baik Gak Leng Sian dan Lim Pengci maupun Loh to'ako menjadi gusar mendengar ucapan-ucapan tidak sopan itu. Pengci lantas cabut pedangnya dan berkata, Jika kalian mengeluarkan kata-kata tidak senonoh lagi, Biarpun mati juga akan kulayani kalian, Hih, coba kalian lihat, Dua sejoli cabut yang main pat gulipat ini telah menulis apa di atas orang selju ini tiba-tiba seorang berseru. Dikatakan cabut, Pengci tidak tahan lagi seret, Pedangnya lantas menusuk. Maka terdengarlah suara ramai, Ada dua orang telah melompat turun dari kudanya untuk melawan Pengci. Menyusul Leng Sian juga ikut menerjang maju. Berbareng beberapa laki-laki itu lantas berseru, Biar aku yang melayani genduk ini jangan ribut, Jangan berebut, Semuanya akan mendapat kelilirannya, Ujar seorang dengan tertawa. Lalu terdengar suara beradunya senjata, Leng Sian juga telah bertempur dengan musuh. Mendadak seorang laki-laki menggerung gusar karena rasa sakit, Agaknya terluka oleh pedang Leng Sian. Seorang laki-laki lain lantas berkata, Ganas juga genduk ayu ini. Sulosam, Akanku balaskan sakit hatimu, Di tengah suara nyaring beradunya senjata terdengar, Gak Leng Sian berseru, Awas lalu terdengar suara terang yang keras disusul oleh suara Pengci yang tertahan. Siaolin Cu Leng Sian berseru pula, Mungkin Pengci terluka. Kemudian pemimpin rombongan pendatang itu berseru, Jangan membunuh dia, Tangkap saja hidup-hidup. Kalau putri dan menantu Gak Putkun sudah kita bekuk, Masakah jantan palsu si Gak itu takkan tunduk kepada kita? Leng Houtiong coba mendengarkan lagi dengan lebih cermat, Terdengar suara meneru sambaran senjata, Agaknya Gak Leng Sian memutar pedangnya dengan kencang. Mendadak terdengar suara terang, Lalu suara pelak lagi sekali. Seorang laki-laki lantas mencaci maki, Kurang ajar, Lomte cilik mendadak Leng Houtiong merasa badannya disandari orang, Lalu terdengar napas Gak Leng Sian yang tersengal-sengal, Nyata nona itulah yang bersandar pada orang saljunya itu. Setelah suara senjata beradu lagi beberapa kali, Seorang laki-laki di antaranya lantas berseru girang, Masakah kau tak bisa kubekuk terdengar Leng Sian berseru khawatir, Lalu tidak terdengar lagi suara beradunya senjata, Sebaliknya orang-orang itu sama bergelak tertawa. Leng Houtiong merasa Leng Sian yang bersandar pada tubuhnya itu diseret pergi dan terdengar nona itu berteriak, Lepaskan aku, Lepaskan seorang di antaranya berkata dengan tertawa, Bun Loto A, Tadi kau bilang dia berkulit putih dan berdaging halus, Aku justru tidak percaya. Marilah kita belejuti pakaiannya, Coba lihat betul tidak dugaanmu, Semua orang lantas bersorak gembira setuju. Pengci memaki dengan gusar, Kawanan bangsat, Mendadak pelak, Ia telah ditendang sekali, Lalu terdengar suara bet suara kain robek. Dengan jelas Leng Houtiong mendengar siow sumuainya hendak ditelanjangi orang, Mana dia bisa tahan lagi. Tanpa hiraukan keadaan Iye Iye menggoheng, Segera ia melepaskan tangan inging yang dipegangnya itu terus melompat keluar dari timbunan salju. Tangan kanan dipakai mencabut pedang, Tangan kiri lantas digunakan mengupas salju yang masih menutup timat tanya. Tak terduga tangan kiri itu ternyata tidak mau menurut perintah, Sukar bergerak. Di tengah suara teriak kaget rombongan orang tadi, Leng Houtiong sempat menggunakan pangkal lengan kanan untuk mengusap mukanya, Pandangannya menjadi terang, Pedang lantas menusuk ke depan, Sekaligus tiga laki-laki itu kena dirobohkan. Cepat Leng Houtiong memutar tubuh, Seret-seret dua kali, Kembali dua orang dibinasakan lagi. Dilihatnya seorang laki-laki sedang menelikung kedua tangan gak lengsian, Seorang lagi dengan golok terhunus siap melawannya. Ia menerjang maju, Pedang menusuk iga laki-laki bergolok itu hingga tembus, Sekali depak ia singkirkan mayat lawan sambil mencabut pedang dari mayat itu. Dalam pada itu ada suara orang menyergapnya dari belakang. Tanpa menoleh pedangnya menyabet ke belakang, Kontan dua orang jatuh terkapar. Tanpa berhenti ia terus menubruk maju, Pedang berkelebat, Kontan tenggorokan orang yang menelikung tangan gak lengsian itu tertembus. Pegangan orang itu atas lengsian menjadi kendur dan terkapar di atas pundak nona itu, Darah segar membanjir keluar dari leharnya. Keruan seluruh badan lengsian basah kuyuk oleh darah. Sekaligus Lengho Utiong membunuh sembilan orang dalam waktu sekejap, Sisanya masih delapan orang menjadi kesima ketakutan. Mendadak pemimpin rombongan itu menjerit terus mendahului menerjang maju sambil memutar senjatanya berbentuk perisai dan mengetruk ke atas kepala Lengho Utiong. Tapi cepat luar biasanya Lengho Utiong mendahului menusuk sehingga tepat mengenai muka orang itu. Kontan orang itu menjerit dan roboh terguling. Tidak berhenti sampai di situ saja, kembali Lengho Utiong menebas dan menusuk berulang-ulang, Tiga orang kena dibunuh lagi. Sisa empat orang yang lain menjadi ketakutan setengah mati, mereka menjerit dan lari terpencar. Kalian berani kurang ajar terhadap siow sumo aiku, satu pun tidak boleh diampuni, seru Lengho Utiong sambil memburu maju. Seret-seret dua kali, kembali dua orang tertebas putus kepalanya. Tinggal dua orang lagi lari ke dua jurusan, Lengho Utiong mengincar satu di antaranya, sekuatnya ia menimpukan pedangnya, satu jalur sinar perak meluncur secepat kilat dan tepat menembus punggung orang sedang lari itu sehingga terpantek di atas tanah. Habis itu Lengho Utiong lantas mengejar ke jurusan lain, kira-kira puluhan meter jauhnya orang terakhir itu pun sudah tersusul. Rupanya orang itu menjadi nekat, mendadak ia memutar tubuh terus membacok dengan goloknya. Baru sekarang Lengho Utiong ingat dia sudah tidak bersenjata lagi. Cepat melompat mundur. Orang itu menubruk maju dan membabat dengan goloknya, kembali Lengho Utiong mengelap dan melompat mundur lagi dan begitu seterusnya orang itu menyerang terlebih kalap dan berulang-ulang Lengho Utiong terdesak mundur. Tiba-tiba Gak Lengsian berseru di belakangnya, pakailah pedangku ini, Toa Suko. Waktu Lengho Utiong menoleh, Lengsian sudah melemparkan pedang ke arahnya, cepat Lengho Utiong menangkap senjata itu terus memutar balik sambil bergelap tertawa. Saat itu lawannya sedang angkat goloknya hendak membacok, tapi ia menjadi kesimah ketika sinar pedang Lengho Utiong berkelebat, seketika ia terpaku ketakutan malah. Perlahan-lahan Lengho Utiong melangkah maju, laki-laki menjadi gemetar, memegang senjata saja tidak kuat lagi, goloknya jatuh ke tanah. Tanpa terasa ia pun berlutut. Kau harus mampus untuk menebus dosamu, kata Lengho Utiong sambil menyodorkan ujung pedang ke leher orang. Tiba-tiba pikirannya tergerak, tanyanya perlahan, tulisan apa yang terdapat di atas orang-orang salju tadi tulisannya berbunyi, Laut kering gunung runtuh, cinta kita tetap teguh, tutur orang itu dengan suara gemetar. Oh, begitu bunyinya Lengho Utiong menggumam kesimah. Akhirnya ia dorong juga ujung pedangnya menembus enggorokan orang itu. Waktu ia berpaling kembali, dilihatnya Gak Leng Sian sedang membangunkan Lim Pengci. Badan kedua muda-mudi itu sama-sama mandi darah. Setelah berdiri Pengci lantas memberi soja kepada Lengho Utiong, katanya, banyak terima kasih atas pertolongan Lengho Utiong, tidak jadi soal, sahup Lengho Utiong. Apalu kamu parah tidak apa-apa, sahup Pengci. Suhu dan Sunyeo menuju ke sana, kata Lengho Utiong sambil menunjuk bekas tapak kuda. Sementara itu Leng Sian telah mendapatkan dua ekor kuda milik orang-orang tadi, ia mendahului mencemplak ke atas kuda dan berkata, Marilah kita menyusul ayah dan ibu, dengan susah payah Pengci menaiki kudanya. Ketika Leng Sian melarikan kudanya lewat samping Lengho Utiong, tiba-tiba ia menahan kudanya dan memandang ke mukanya. Perlahan Lengho Utiong mengangkat kepalanya, melihat si Nona menatap, ia pun balas memandang. Aku, aku ber, Leng Sian tidak dapat melanjutkan kata-katanya, segera ia berpaling kembali dan melarikan kudanya ke jurusan Gak Putkun tadi. Termangu-mangu Lengho Utiong mengikuti kepergian Pengci dan Leng Sian, sampai bayangan mereka sudah menghilang di balik rimba sana barulah ia menoleh ke arah YIM Inggo Heng bertiga, Dilihatnya mereka sudah membersihkan salju yang menempel di atas badan dan sedang memandang tajam arahnya. Hi, YIM kau cu, aku, aku tidak bikin susah padamu seru Lengho Utiong girang. Kau tidak bikin susah padaku, tapi kau sendiri yang konyol. Bagaimana lengan kirimu sahut YIM Inggo Heng? Untuk sementara terasa kaku, agaknya jalan darah kurang lancar sehingga tangan tidak mau menurut perintah, kata Lengho Utiong. Urusan ini rada sulit, biarlah kita mencari akal nanti, ujar YIM Inggo Heng. Barusan kau telah menyelamatkan Putri Gak Putkun, maka anggaplah kau telah membalas budi kebaikan perguruanmu, selanjutnya siapapun tidak utang budi lagi. Eh, Hiang Hiante, mengapalah lo samakin lama makin tidak senonoh, sampai-sampai perbuatan kotor begini juga dilakukannya dari nadanya dapat kuduga mereka seperti ingin membekuk kedua muda-mudi itu, kata Hiang Buntian. Apa mungkin mereka melaksanakan perintah Tong Hong Putpei? Ada urusan apalagi dia dan Gak Putkun Uja Inggo Heng. Apakah orang-orang ini adalah anak buah Tong Hong Putpei? Tanya Lengho Utiong sambil menunjuk mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitar situ. Anak buahku, sahut YIM Inggo Heng. Lengho Utiong manggut-manggut dan membatin, ya, Kedudukan Tong Hong Putpei sebagai ketua Tiau Yang Sinkau adalah direbutnya dari YIM Kau Chu, Sudah tentu orang-orang ini tak bisa dianggap anak buahnya, Dalam pada itu Inging telah bertanya, Bagaimana dengan lengannya? Ayah jangan khawatir anak manis, Sahut YIM Inggo Heng. Anak mantu telah bantu mertua memunahkan racun dinginnya, Sudah tentu bapak mertua akan berdaya menyembuhkan lengannya. Habis berkata ia tertawa terbahak-bahak. Lengho Utiong, kata Hiang Buntian, Keadaan tadi sungguh sangat berbahaya, Kalau kau tidak datang menolong tepat waktunya tentu akibatnya akan runyam, YIM Inggo Heng telah menatap tajam Lengho Utiong sehingga pemuda itu merasa kekuk. Jangan kau bicara begitu, ayah, Tiba-tiba Inging berkata, Engkau Tiong dibesarkan bersama Gak Syochia dari Hoa Sanpe itu, Masakah engkau tidak melihat bagaimana sikap engkau Tiong terhadap Gak Syochia tadi hektometer, Manusia apa gak putkun itu? Masakah anak perempuannya dapat dibandingkan dengan putri kuujar YIM Inggo Heng dengan tertawa? Lagi pula nonaga itu pun sudah punya tunangan, Perempuan yang gampang berubah hatinya seperti dia masakah bisa dipercaya, Selanjutnya Tiong Ji tentu akan melupakan dia, Demi diriku engkau Tiong telah mengacaukan si Yolin yang termaskur di seluruh jagad, Demi diriku pula dia tidak mau kembali lagi ke dalam Hoa Sanpe, Melulu kedua hal ini saja sudah membuat hatiku senang dan puas. Tentang urusan lain tidak perlu lagi diungkat, YIM Inggo Heng kenal watak putrinya yang angkuh dan suka menang. Jika Leng Hoa Tiong tidak mengajukan lamaran, Maka putrinya itu pun tidak mau memaksa. Ia pikir urusan perjodohan ini hanya soal waktu saja, Kelak Hiang Buntian dapat disuruh menjadi comblang, Lalu secara resmi dirundingkan. Maka dengan bergelak tertawa ia berkata, Bagus, bagus. Memang urusan maha penting yang menyangkut kebahagiaan selama hidupmu boleh dibicarakan nanti. Eh, anak Tiong, Biarlah aku mengajarkan kau dulu tentang melancarkan urat nadi di bagian lengan kiri itu, Lalu ia tarik Leng Hoa Tiong ke pinggir sana dan menguraikan keber bagaimana mengerahkan tenaga dan melancarkan jalan darah. Setelah Leng Hoa Tiong hafal ajarannya, Lalu katanya pula, Kau telah bantu aku memunahkan racun dingin, Sekarang aku mengajarkan kau kira melancarkan jalan darahmu, Kita masing-masing tidak saling utang. Untuk menyembuhkan seluruhnya lenganmu yang kaku itu diperlukan waktu tujuh hari, Harus bersabar, Tidak boleh terburu nafsu, Leng Hoa Tiong mengiakan. Lalu Y.I.M. Ingo Heng memanggil Hiang Bun Tian dan Ing-ing, Setelah empat orang berkumpul Ngo Heng berkata pula, Tiong Ji, Ketika di B.W.E. Chang Tempo hari aku pernah mengajak kau masuk Tiao Yang Sin kau kami, Waktu itu dengan tegas kau menolak. Sekarang keadaan sudah berubah, Aku mengulangi lagi persoalan lama, Sekali ini tentunya kau takkan menolak bukan selagi Leng Hoa Tiong ragu-ragu dan belum menjawab, Y.I.M. Ingo Heng telah menyambung pula, Kau telah meyakinkan Gipsing Tai Hoat, Kelak akan banyak mendatangkan kesukaran, Bila macam-macam hawa murni yang berlainan di dalam tubuhmu itu bekerja, Maka tak terkatakan derita yang akan kau rasakan. Apalah yang telah ku katakan pasti takkan ku tarik kembali, Kalau kau tidak masuk agama kita, Biarpun ingin menjadi istrimu juga aku tak mau mengajarkan Kero memunahkan tenaga-tenaga liar di dalam tubuhmu itu. Andaikan putriku akan menyesali aku juga akan ku jawab demikian. Nah, urusan penting sekarang ini ialah menuntut balas kepada Tong Hong Put Pei, Apakah kau akan ikut pergi bersama kami? Maaf Y.I.M. Kau cu, Selama hidup ini Wampu sudah pasti takkan masuk Tiaoyang Sin kau, Sahut lenghou Tiong tegas tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Keruan Y.I.M. Enggo Heng bertiga seketika berubah air mukanya, Hiyang Bun Tian bertanya, Apa sebabnya? Jadi kau memandang hina kepada Tiaoyang Sin kau di dalam Tiaoyang Sin kau penuh orang-orang macam begini, Sejelek-jeleknya Wampu juga malu berkumpul dengan mereka, Sahut lenghou Tiong sambil judin belasan mayat yang menggeletak di sekitar situ. Lagi pula Wampu sudah berjanji kepada Ting Sian Sutai untuk menjabat ketua Hingsan Pei mereka, Tiba-tiba air mukanya Y.I.M. Enggo Heng bertiga berubah penuh keheranan. Bahwa Lenghou Tiong menolak masuk agama mereka tidaklah mengherankan, Tapi ucapan yang terakhir itulah benar-benar luar biasa sampai-sampai mereka tidak percaya kepada telinganya sendiri-sendiri. Sambil menuding muka Lenghou Tiong, Y.I.M. Enggo Heng mendadak terbahak-bahak geli. Sejenak kemudian baru berkata, Jadi kau, kau ingin jadi Nikoh? Akan menjadi Chiang Bun Jin kawanan Nikoh itu bukan menjadi Nikoh, Hanya akan menjadi Chiang Bun Jin Hingsan Pei saja, Sahut Lenghou Tiong. Sebelum mengembuskan napas penghabisan Ting Sian Sutai telah mohon dengan sangat kepadaku, Jika Wampu tidak menyanggupi, Maka matipun lo Sutai itu takkan tenteram. Apalagi kematian Ting Sian Sutai adalah karena diriku, Wampu juga tahu peristiwa ini pasti akan menggemparkan, Tapi tak bisa menolak permintaan lo Sutai itu, Tapi Y.I.M. Enggo Heng masih terus tertawa geli. Ting Sian Sutai mati bagi keselamatan anak, kata In-In. Lenghou Tiong melihat sorot metisi nona penuh mengandung rasa terima kasih yang tak terhingga. Perlahan-lahan Y.I.M. Enggo Heng berhenti tertawa, Lalu berkata, Jadi kau telah menerima pesan orang dan harus dikerjakan secara setia benar, Sahut Lenghou Tiong. Kematian Ting Sian Sutai juga lantaran mau memenuhi janjinya padaku, Bagus juga, Kata Enggo Heng sambil manggut. Aku adalah Loko Ai, si tua aneh, Dan kau adalah si Yoko Ai, si kecil aneh. Kalau tidak membuat sesuatu yang menggemparkan masakan bisa menjadi tokoh yang mengegerkan jagad ini. Baiklah, bolehlah kau pergi menjadi Ciyang Bun Jin kaum Nikoh itu. Sekarang juga kau akan berangkat ke Hingsan tidak, Wampu akan pergi lagi ke Siaulim Si, Sahut Lenghou Tiong. Y.I.M. Go Heng rada heran, Tapi lantas paham, Katanya, Ya, tentunya kau ingin mengusung kedua jenazah Nikoh tua itu kembali ke Hingsan. Lalu ia menoleh kepada Ing-Ing dan tanya, Apakah kau akan ikut Tiong Ji pergi ke Siaulim Si? Tidak, Aku ikut ayah, Sahut Ing-Ing. Betul, Masakah kau juga akan ikut di Akah Hingsan Pei dan menjadi nikoh di sana? Ujar Neng Go Heng sambil bergelap tertawa, Cuma suara tawanya penuh rasa getir. Lenghou Tiong lantas memberi hormat dan berkata, Y.I.M. Kau Chu, Hiyang To Ako, Ing-Ing, Sampai bertemu pula, Lalu ia putar tubuh dan melangkah pergi. Barulah San tindak mendadak ia berpaling kembali dan tanya, Y.I.M. Kau Chu, Bilakah kalian akan pergi ke Hek Bokih ini adalah urusan dalam agama kami? Tidak perlu orang luar ikut campur, Sahut Y.I.M. Ing-Ing. Ia tahu Lenghou Tiong bermaksud membantu menghadapi Tong Hong Put Pain bila tiba waktunya, Maka dengan tegas ditolaknya. Lenghou Tiong manggut-manggut saja, Ia jemput sebuah pedang yang berserakan di atas salju, Digantungkannya di pinggang, Lalu melangkah pergi lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.